Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudaraku sekalian, apa yang kita lihat hari ini sejak semalam, sudah memberikan satu isyarat bahwa dalam hidup ini memang tidak ada kemapanan. Tidak ada kemapanan. Satu hal yang harus kita hindari saudaraku, dan ini penting sekali. Jangan kita merasa sudah ada di suatu keadaan yang mapan. Walaupun kita sehat, sangat sehat, secara finansial kita kuat, secara relasi juga sangat kuat. Jangan kita merasa mapan. Hidup ini tidak ada kemapanan saudara. Setiap saat bisa terjadi kecelakaan. Apakah di darat, di laut, maupun di udara. Kita mengendara kendaraan dengan hati-hati, orang tidak hati-hati kita celaka saudara. Bencana alam bisa kapan saja menghampiri hidup kita. Apakah gempa bumi, erupsi, tsunami, dan lain sebagainya saudara. Jangan merasa mapan. Seseorang terpeleset di kamar mandi, kepala terbentur tembok. Itu sudah cukup membuat dia tidak sadarkan diri. Jatuh, lalu tulang belakangnya kebentur. Cukup membuat orang menjadi lumpuh seketika. Kalaupun kita mapan dalam segala hal. Lalu orang yang kita kasihi, mengalami bencana, musibah. Kita bisa berkata, lebih baik aku yang sakit. Lebih baik aku yang meninggal. Orang yang merasa dirinya mapan, tidak mungkin bisa bergantung kepada Tuhan dengan benar. Tidak mungkin. Dia bisa tidak bergantung atau kurang bergantung. Bisa tidak bergantung atau kurang bergantung. Masalahnya bukan sekedar karena ada bahaya dengan kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan lindungi. Bukan itu. Bukan hanya itu. Jadi memang kita tidak boleh merasa memiliki kemapanan. Bukan sekedar supaya kita bergantung kepada Tuhan dapat terhindar dari berbagai bencana dan malapetaka. Tetapi supaya hati kita tidak menjauh dari sumber kehidupan ini. Dalam Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Enam. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita harus cerdas dalam memahami Alkitab. Kalau di dalam ayat ini, konteksnya untuk bangsa Israel yang orientasi berpikirnya memang masih duniawi, saudara. Orientasinya masih pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi ini benar-benar paralel atau simetris, saudara, dengan kehidupan kita. Kalau bicara mengenai kutuk, saudara, kata kutuk atau kaherem. Di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunaninya anatema. Itu berarti hukuman. Terkutuklah artinya terhukum. Kalau bicara mengenai kutuk, bagi umat perjanjian lama, itu orientasinya pada masalah-masalah jasmani. Jadi, orang yang terkutuk akan tidak terberkati secara jasmani. Gagal dalam bertani, gagal dalam beternak, dikalahkan musuh, kena sakit penyakit, atau kena epidemi penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi kalau umat perjanjian baru, bicara mengenai kutuk, orientasinya pada kekekalan. Pada kekekalan. Kalau perjanjian lama, orang yang terkutuk menjadi miskin. Tetapi kalau di perjanjian baru, kemiskinan bukan berarti kutuk. Kemiskinan bisa menjadi sarana Allah, mempersiapkan seseorang untuk memiliki hati yang mencari kerajaan Allah. Rasul Paulus sendiri juga bukan orang kaya, saudara. Bahkan di dalam kesaksiannya, ia memiliki duri dalam daging. Ini bisa mengindikasikan kelemahan tubuh. Tapi bukan kutuk, saudara. Tetapi, intinya, namun demikian yang penting, intinya. Orang yang mengandalkan bukan Tuhan. Kekuatan yang bukan Tuhan, itu terhukum. Itu intinya, saudara. Nah, masalahnya seperti yang tadi saya katakan. Tuhan, orang yang merasa mapan itu pasti tidak membutuhkan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan secara proporsional. Tidak mungkin. Atau paling tidak kurang mengandalkan Tuhan. Masalahnya bukan karena ada banyak ancaman atau bahaya. Dengan seseorang mengandalkan Tuhan atau merasa membutuhkan Tuhan. Bukan berarti dia terhindar dari berbagai kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan hidup. Ya, bukan berarti itu. Intinya adalah, orang yang merasa dirinya mapan, merasa kuat. Ya, lalu tidak merasa membutuhkan Tuhan. Tidak merasa perlu mengandalkan Tuhan. Hatinya menjauh. Ini masalahnya. Kalau dalam konteks kehidupan orang percaya, kita tidak melekat dengan Allah, itu kerugian. Itu kerugian, saudara. Saya sudah jelaskan kemarin dan hari ini saya akan lanjutkan. Walaupun tentu ternyata memang tidak tuntas, saudaraku. Bahwa kita sebagai orang percaya ini adalah orang yang menumpang di bumi. Kita ini orang yang menumpang di bumi, saudaraku. Kalau kita membaca 1 Petrus Pasal 1 ayat 17, kata menumpang di situ, saudaraku, di dalam bahasa aslinya itu, parauikias. As a stranger. Sebagai orang asing. Sebagai orang yang menumpang di bumi. Orang yang menumpang di bumi. Kalau kita menyadari kebenaran Alkitab ini dan mengenakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita baru bisa menjalani kekristenan dengan benar. Orang yang merasa diri mapan itu tidak merasa membutuhkan Tuhan. Atau kurang membutuhkan Tuhan. Dunia ini bukan rumah kita. Nah, untuk menghayati kenyataan bahwa dunia ini bukan rumah kita, bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kalau jujur saya bertahun-tahun menjadi pendeta, juga tidak menghayati dunia ini bukan rumah kita, bukan rumahku. Saya gagal menghayati itu. Kalau kata lain, kalimat lain, saya gagal paham terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saya gagal paham sebenarnya. Secara nalar saya bisa mengerti, tetapi saya tidak bisa menghayati secara benar, saudara. Jadi, saudara perlu tahu hal ini ya, walaupun saya sulit menjelaskan. Saya bisa menalar Tuhan, menalar Allah di dalam pikiran. Tetapi saya tidak bersentuhan langsung dengan pribadinya. Dan itu sangat mungkin, saudara. Orang bisa berpikir tentang seseorang, tapi tidak bersentuhan langsung dengan orang itu. Dan ini penyakitnya teolog. Dengan segudang buku, seaprek-aprek buku, dia bisa membuat skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal ilmiah teologi, dia merasa sudah menggrep Allah. Bukan. Belum tentu. Orang harus bersentuhan dengan Allah secara langsung. Dan saya bersyukur dengan banyak peristiwa hidup yang saya alami, di dalamnya termasuk kekecewaan-kekecewaan, keputusasaan, kebingungan. Saya mulai berpikir pasti Kristen itu tidak begini. Tidak begini seperti yang saya pahami waktu itu. Saya mulai mencari Tuhan dengan perspektif lain. Meditasi, menghayati kehidupan. Dan saya mulai menemukan kebenaran-kebenaran ini, saudara. Ya, kebenaran-kebenaran ini. Saya mulai memahami kebenaran-kebenaran ini. Jadi sementara saya menalar Allah, saya bisa bicara tentang Allah, apapun yang ditanyakan oleh orang atau mahasiswa teologi, rasanya saya bisa menjawab. Tetapi saya sebenarnya tidak merasa membutuhkan dia. Dan itu dapat dilihat dari fakta-fakta dimana kita membiarkan ini, dosa. Kalau kata ini, kalau kata ini dipahami salah-salah, salah ya. Ini dosa ini disini harus dipahami sebagai kemelesetan. Kemelesetan. Kata lain yang lebih tepat untuk bisa dimengerti, kita tidak menjaga perasaan Allah. Kita tidak menjaga perasaan Allah disini. Jadi sementara saya menjalani hidup, saya mau bicara apa, saya mau beli apa, saya mau berbuat apa. Saya tidak menjaga perasaan Allah. Tapi sekarang, saudara, ya saudara terserah ya bagaimana menilai ya. Kalau dulu saya merasa bahwa Allah itu memang berkewajiban untuk melindungi saya. Allah itu bertanggung jawab untuk mengasihi saya, dan memang Allah itu penuh kasih. Tetapi dari penghayatan kemudian, saya mengerti bahwa kita tidak punya hak apa-apa. Saya bisa mengerti apa artinya cacing Yaakub. Yaakub itu umat pilihan, tapi menyatakan kami ini cacing. Kami tidak merasa punya hak apa-apa. Allah mengasihi kita, amin. Allah pasti memperkudikan kita. oleh karya salib Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anaknya. Tapi kita harus mengayati bahwa, kita sebenarnya tidak punya hak. Allah itu besar, ma'kudus, ma'agung, luar biasa. Siapa kita ini dihadapan dia, saudara? Jadi, saya mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang dulu tidak pernah atau jarang saya ucapkan. Ya Bapak, belas kasihani aku. Kalau aku boleh mendapat kasih karunia di matamu. Saya bawa permintaan, saya bawa masalah, kalau aku boleh mendapat kasih karunia di matamu, ya Allah. Ya Bapak, saya bawa masalah. Oh, kalau dulu tidak. Ya Tuhan, aku punya masalah, aku minta dalam nama Yesus. Tidak, saudara. Penghargaan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah, kegentaran kita kepada Allah, kuat. Dan ini membuat kita tidak berani berbuat salah. jadi ciut menghadapi hidup. Ciut bukan karena kita jadi pengecut, tetapi karena kita sadar tanpa dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, takutnya kita bukan karena kita jadi miskin, tidak punya duit, kena bencana lalu cacat dan lain-lain. Bukan. Takutnya aku jadi miskin lalu aku tidak efektif untuk dia. Aku kena bencana lalu aku tidak efektif untuk pekerjaannya. Aku mengalami hal buruk sehingga aku tidak berguna bagi dia. Kita gentar akan al-al. Kemudian saya menulis satu lagu ya. Acaraku, Bapak, gentar sepatutnya, kepadamu, Bapak kami yang di surga. Mengasihi Bapak Dengan sekenap jiwa Sekenap hatiku Dan akal budiku Karena engkau lah Yang mempunyai kuasa Kerajaan Kemuliaan Kekal selamanya Semua yang ada Karena tanganmu Kecitakanmu Bagi kemuliaanmu Aku berlindung kepadamu ya Allah Yang pertama dari diriku sendiri Yang kedua dari kuasa kegelapan Pasti dasyat ini kekuatannya Yang ketiga dari pengaruh jahat di sekitar Yang keempat dari malapetaka dan bencana Yang tadi saya singgung berulang-ulang Masalahnya bukan bencana itu sendiri Tapi aku bisa menjadi tidak efektif Dan kita juara jujur mengakui Kalau orang yang kita kasih terkena musibah kita susah hati Yang kelima dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita Bukan kita takut orang-orang tersebut Tapi kita takut kita berbuat salah Ketika kita bersikap keliru terhadap orang-orang yang memusuhi kita Kalau kita menghadapi orang kuat Kita mau tidak mau mengalah Kita jadi selamat saudara Tapi bukan berarti tidak bersalah ya Mengalah tapi hati kita dendam Dosa juga Tapi kalau kita menghadapi orang lemah Wah kita punya potensi Menggilas dia Kita punya potensi untuk menyakiti Itu lebih berbahannya Lindungi aku ya Allah Kalau dulu Kita sudah yakin dijagai Kita yakin dilindungi saudara Kita merasa berhak untuk menerima semua itu Dan Allah bertanggung jawab Semua itu bisa kita miliki Semua itu bisa saya lakukan Saya memiliki Karena konsep-konsep teologi yang terbangun di nalar saya Allah saya nalar Tapi ketika Allah saya hadapi Itu beda Tidak bertentangan dengan doktrin yang saya pahami Tetapi dimurnikan Jadi doktrin kita harus punya nafas Kita harus punya jiwa Nafas jiwanya itu Yaitu ketika kita bersentuhan dengan dia Nah ini tidak bisa dibagikan secara lengkap atau sempurna Karena saudara harus mengalami dia Bagaimana kita gentar terhadap Allah Di setiap kata yang kita ucapkan Renungan hati kita Tindakan dan perbuatan kita Apakah di posisi ini aku berkenan Dan terus terang ya saudara Kalau saya menghadap Tuhan ya Seperti tadi pagi jam 3 lewat 5 menit Saya menghadap Allah Saya takut Kalau ada sesuatu yang kira-kira Tidak berkenan di hadapan yang saya lakukan Sebab kalau hari ini hari terakhir saya Lalu saya menghadap tahta pengadilan Tuhan Saya memiliki kesalahan atau dosa-dosa yang lain Celaka saya Jadi kalau kita merasa tidak mapan Kita bisa mati setiap saat Kita bisa mengalami segala sesuatu Yang segala sesuatu itu Mengganggu hubungan kita dengan Allah Bukan karena sesuatu itu Tapi satu itu bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan Bukan karena kita takut miskin Karena uang Tapi dengan kemiskinan kita tidak efektif Dengan bencana Keluarga mengalami ini mengalami itu Kita repot mengurusin keluarga Kita tidak sempat menolong orang lain yang miskin dan susah Kalau saudara Masih egois ya Saudara gak ngerti saya ngomong apa ini Anda gak paham sepenuhnya Betul Saya bawa saudara Kesaturanlah Satu tataran Yang tinggi Hidup kita sudah tidak Egosentris Tapi teosentris Jadi kita merasa membutuhkan Tuhan Bukan karena kita Takut sesuatu itu sendiri Tapi takut kita adalah Kita menjadi tidak efektif Saudaraku Bapak Ibu Saudaraku sekalian Dan yang tentu puncak dari kegelisahan kita adalah Pasti ya Puncak kegelisahan kita itu satu Kalau kita tidak mendapat tempat dihadapan Tuhan Itu kegelisahan kita Jadi Dengan kita merasa mapan Kurang Tidak Atau kurang membutuhkan dia Hati kita menjauh Kita tidak belajar Untuk bertumbuh di dalam kebenaran Kalau seorang teolog seperti saya Semua saya jawab di pikiran ini Saudaraku Saya bisa punya dua dunia Saudara Menalar Allah Tapi Di pihak lain Punya banyak alasan Untuk membela diri Kenapa saya buat ini Kenapa saya buat ini Jadi sombong Jadi sombong Jadi puncak kegelisahan kita adalah Kalau kita tidak mendapat tempat dihadapan Tuhan Jadi ketika Tuhan berkata Jangan hatimu gelisah Di Yones 14 Sayat 1-3 Di rumah Bapakku banyak tempat Jangan kamu menjadi cemas Jangan menjadi tertekan Tarasu Tarasu Jadi kita ingin hubungan kita dengan Tuhan Betul-betul apa yang namanya kerak gitu ya Kerak ini Kalau kita mengandalkan Tuhan Sudaraku Merasa butuh dia Hidup ini merasa tidak mapan Ya saudara Itu kehausan kita akan Allah Itu menyelamatkan Tetapi kalau orang merasa tidak mapan Karena kekuatan dunia Ini aspek lainnya Dia menjadi tidak puas dengan apa yang dia miliki Dia merasa tidak mapan dengan rumah 200 meter Dia mau 400 meter Jadi tidak mapannya sesat Dan rata-rata Pengen tahu Jangan tersinggung Setuju Rata-rata saudara tidak mapannya sesat Yang belum punya jodoh Nah kemarin saya sudah jelaskan Mengapa kau merasa tidak bernilai hidupmu Karena kau merasa ada sesuatu yang belum kesampean Ada yang Engkau tidak puas Orang yang merasa tidak mapannya sesat Itu kehausannya dunia ini Dengan rumah 200 meter Dia merasa tidak mapan Dengan mobil seperti ini tidak mapan Dengan jumlah uang semacam ini Tidak mapan Akhirnya orang mengandalkan kekuatan Uang Kalau sudah kuat uangnya Kuat relasinya Nah sudah Dia merasa kuat Sudah jadi Tuhan Jadi Tuhan bagi dirinya sendiri Tuhan bagi orang lain Orang-orang hebat itu jadi Tuhan bagi dirinya Dan Tuhan bagi orang lain Dan orang seperti ini Tidak bisa balik lagi saudara Tidak bisa balik lagi Sombongnya sudah Sudah kayak itu Herodes Nanti dipukul Tuhan mati Seperti Nero Pukul Tuhan mati Saudara Ketika orang berkata Tuhan aku mau ikut engkau kemanapun kau pergi Tuhan jawabnya bukan Ya boleh Atau tidak Di Lukas 9 57-58 Tuhan berkata Serigala mempunyai liang Burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Tuhan tidak menjanjikan kemapanan hidup di bumi ini Tuhan tidak menjanjikan kemapanan dengan pernyataan itu saudara Tetapi kita yakin Allah yang kuat Allah yang besar Itu Allah yang pasti menopang kita Apalagi kalau kita Benar-benar Mau menjadi anak-anak Allah Ya gunakanlah kesempatan Untuk menjadi anak-anak Allah Kalau kita mengisi hari hidup kita Untuk menjadi anak-anak Allah Hidup kita bernilai Dan kalau kita benar-benar berjuang Untuk menjadi anak-anak Allah Allah pasti protek kita Calon Penghuni Rumah Bapak Calon Anggota Keluarga Kerajaan Allah Tidak usah kita menuntut apa-apa Tuhan pasti pelihara kita Tapi dari pihak kita Jangan merasa berhak Kita menuntut dia Kita bukan siapa-siapa Kita ada sebagaimana adanya Karena anugrah Allah Semata-mata Kita orang yang menumpang di bumi Kalau boleh saya gunakan kalimat yang tegas Kita tidak boleh merasa mapan di bumi Tidak boleh kita merasa mapan di bumi Betapa kita harus bergantung kepadanya Itulah sebabnya Firman Tuhan mengatakan Berbagialah orang yang Miskin di hadapan Allah Miskin bukan penes ya Tapi petokos Petokos to peniomati Artinya Miskin dalam roh Kata petokos ini Sesara etimologi Berarti Tidak Kuat Mengangkat kepala Tidak kuat Mengangkat kepala Ini namanya Miskin di hadapan Allah Jadi kita tidak boleh Merasa mapan di bumi Tidak ada kemapanan di bumi Kemapanan itu hanya nanti Di langit baru Bumi baru Jangan kelisah hatimu Jangan tertekan Jangan cemas di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Kita diarahkan di sana Nah kita Menghayati Tidak Al ini Saudara Nah rata-rata kan Banyak orang Merasa tidak mapannya itu Sesat Tidak mapannya itu Karena merasa Kurang kuat Duit Kurang kuat Karena duitnya Tidak banyak Merasa Tidak mapan Karena tidak punya Relasi pejabat tinggi Merasa tidak mapan Karena punya Klep jantung Yang setiap saat Bisa Mencabut nyawanya Begitu Saudara Mungkin saudara Punya klep jantung Yang bisa membuat Anda Tetapi mendadak Itu pun Anda juga harus Merasa mapan Di dalam Tuhan Walaupun tidak mapan Secara jasmani Jadi kemapanan kita Hanya di dalam Tuhan Dan hidup mapan Yang kita harapkan itu Hanya nanti Di langit baru Bumi baru Jadi betapa Menyesatkan Ketika kerja Mengajarkan Seakan-akan Kalau kita berurusan Dengan Tuhan itu Tuhan akan membuat kita Tough dan mapan Di bumi Dengan ekonomi Yang baik Dengan perlindungan Dengan penjagaan Dan lain-lain Padahal Tuhan Tidak akan Mengizinkan kita Hidup nyaman Di bumi Karena bumi Bukan rumah kita Bumi Bukan Firdaus Dan jangan Memaksa Allah Untuk membuat hidup kita Membangun Firdaus Di bumi Jadi kalau Tuhan Berkata Serigala mempunyai Liang Dan burung Mempunyai sarang Tetapi Anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan Kepalanya Itu jelas Tidak ada Kenyamanan Hidup Kalau kamu Hidup Kamu hidup Seperti aku Hidup Aku akan Ikut engkau Tuhan Kemana pun kau Pergi Aku ini Orang yang Tidak mapan Kita Menumpang Di bumi Kalau saya Mau ngomong Jujur Sudara Saya itu juga Nyaris terlambat Sudara Sudah nyaris terlambat Tapi tidak Nyaris itu Berarti hampir Tapi tidak Kalau sehari ini Saya tidak sadar Lima tahun ke depan Saya mungkin Tidak bisa Diperbaiki lagi Saya bisa Jadi pendeta Saya masih bisa Membangun kerja besar Bisa Dengan segala cara Tapi saya tidak Menemukan kebenaran Seperti hari ini Saya tidak merasa Hebat Puji Tuhan Oleh anugerahnya Setuan tahu Hati saya Saya tidak merasa Hebat Karena fokus saya Adalah Bagaimana hidup Saya berkenan Kepadanya Dalam segala hal Yang saya lakukan Memindahkan hati Di kerajaan surga Dan lain sebagainya Dan saya mengajarkan Sudara kebenaran Kebenaran Dan hari ini Kita belajar soal Kemapanan itu Dan kalau jujur Ya Bapak Ibu Banyak saudara Jauh dari standar Usia saudara Boleh tua Tapi standar Kekristian Saudara jauh Dari kehidupan Yang Yesus Kenakan Kalau saudara Sudah terlanjur Menjadi orang kaya Orang terhormat Orang berpendidikan Maaf ya Anda lebih sulit Diubah Anda susah Menjadi seperti Anak-anak Susah Bukan berarti Tidak bisa Bisa Tapi berat Jadi perlu Sungguh-sungguh Usaha yang Sungguh-sungguh Untuk berubah ini Karena Sudah terlanjur Duniawi Duniawi Kebanggaan dengan barang Kebanggaan dengan jabatan Kebanggaan dengan nama besar Udah terlanjur Dinekmati Udah Maknyus Udah terlanjur Dinekmati Jadi Jadi kalau Saudara-saudara Tidak punya Apa-apa Dalam dunia ini Ya harus Diakui Saudara lebih ringan Diangkatnya Lebih ringan Daripada Orang yang Kaya Merasa Terhormat Sudah merasa Punya jabatan Dan lain-lain Itu sudah Susah Saya bicara ini Mungkin gak nyambung Dia Gak nyambung Dia mungkin Ngerti Tapi gak ngerti Nah kepada Bapak ibu Yang ngerti Soal Ketidakmapanan Pak saya miskin Ekonomi saya lemah Dari hari ke hari Saya juga punya penyakit Yang gak jelas Kapan sembuhnya Lingkungan saya buruk Oke Saya seperti telur Di ujung tanduk Iya Telur di ujung tanduk Tapi kalau telur Digenggam oleh tangan Yang kuat Gak akan jatuh Dan keadaan Saudara itu Sangat Berpotensi Atau kondusif Sangat Berpotensi Untuk seram Mendekat Dan belajar Dari Tuhan Belajar Kebenaran Supaya Sudah dipersiapkan Untuk menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Surga Asal jangan Ketidakmapanannya Sesat Ya tadi Ingat tadi Yang sesat Punya uang 30 juta Merasa gak nyaman Harus 300 juta 30 juta gak nyaman 30 juta gak banyak Sekarang 3 miliar Terus itu Nah ini sesat Orang seperti ini Biasanya Tersandra oleh dunia Ini pasti Tidak bisa dididik Pasti tidak bisa Dibentuk oleh Tuhan Ketidakmapanan Ketidakmapanan Yang benar Bahwa Hanya Tuhan Yang bisa Menopang hidupku Aku bukan takut Miskin Karena uang Tapi dengan Kemiskinan Aku tidak bisa Mengabdi Aku bukan takut Sakit Lalu aku menderita Dengan sakit Aku tidak efektif Bagi Allah Takut Menghadapi musuh-musuhku Bukan karena Musuh-musuh itu Tapi aku takut Bereaksi salah Terhadap Musuh-musuh tersebut Tidak bisa hidup Tanpa Engkau Tuhan Bukan karena Takut Bencana Lalu menderita Ya memang Faktanya Secara psikologi Kalau orang kita cintai Kena musibah Kita susah Betul Tapi lebih dari itu Aku sibuk Ngurusi masalah Aku tidak sibuk Untuk bertumbuh Dalam Tuhan Dan melayani Pekerjaannya Jangan merasa Napam Lalu Tidak membutuhkan Tuhan Masalahnya Bukan terkutuk Terhukum Tapi masalahnya Hatimu menjauh Dan kalau hatimu Menjauh Kau tidak terdidik Untuk bertumbuh Sebagai anak-anak Allah Amin Jangan memiliki Ketidakmapanan yang sesat Karena kau akan Ditawan oleh dunia Dan kau tidak pernah Menjadi anak-anak Allah Ini mesti dirasa Pake batin Amin Dirasa Pake pikiran Sudara Saya sudah memberikan Contoh kepada Seseorang Bernalar Tadi Saya Berteologi Saya Bernalar Tetapi Kebenaran-kebenaran Secara Batinia Seperti yang Saya kemukakan Ini Saudaraku Saya tidak bisa Temukan Saya nalar Tuhan Oh saya bisa Bicara You mau nanya Apa saya jawab Bisa Bukan gak bisa Bisa Tapi hidup saya Pasti Tidak Berkualitas Kenapa Kenapa Tidak Tidak Berkualitas Satu Saya Menyakiti Hatinya Aku Pasti Tidak Merasa Puas Dengan Apa yang Saya Miliki Pasti Tidak Berkualitas Karena Aku Tidak Punya Pengharapan Tapi Hari ini Aku Belajar Pengharapanku Hanya Tuhan Datang Kembali Menjemput Aku Disana Kebahagiaanku Bumi Bukan Rumahku Setara Teori Saya Bisa Ngomong Begini Juga Walaupun Saya Tidak Tidak Menghayati Tapi Secara Nalar Bisa Bicara Tetapi Fakta Hidup Nanti Akan Kelihatan Apa Ini Melesat Hidup Saya Yang Tau Siapa Ya Sayalah Ya Sayalah Memang Saya Tidak Melakukan Pelanggaran Moral Yang Membuat Saya Dipermalukan Tetapi Saya Tidak Membahagiakan Dia Tidak Menyenangkan Dia Nah Setelah Makin Sadar Baru Saya Bisa Berkata Lebih Dari Segalanya Dalam Segala Perkara Selalu Melakukan Kegendak Bapak Dari Waktu Ke Waktu Dimanapun Berada Selalu Hatimu Bapak Dengan Tekun Berlomba Memandang Anak Domba Mengambil Bagian Bagian Dalam Kegudusan Tekadku Mengenakan Mengenakan Serupa Yesus Tuhan Sesuai Rancangan Yang Semua Menyenangkan Menyenangkan Dimanapun Dimanapun Dan Kapanpun Dalam Sekalang Menyenangkan 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 Sejak Di Bumi Sampai Selamanya Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Yang pertama dari Diri sendiri Yang kedua dari Kuasa kegelapan Amin Tiga dari Pengaruh dunia yang jahat Yang keempat Malapetaka Marabaya Kelima Dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita Ini kalau saya ura ini Bisa Semua waktunya gak cukup Tapi kalau cepat saya beritahu Dari diriku sendiri Kenapa Aku bisa melukai engkau Kalau memuaskan diri sendiri Dari kuasa jahat Jelas dia memenyeretku Supaya aku memberontak Kepadamu Tiga dari pengaruh jahat Jelas akan mewarnai diriku Sehingga aku tidak Serupa dengan Yesus Tapi serupa dengan dunia Empat dari Malapetaka Marabaya Yang saya bicarakan banyak pada kesempatan ini Bukan karena Malapetaka itu sendiri Tapi saya bisa tidak efektif Bagi Allah Karena masalah-masalah itu Dan secara psikologi Kita juga susah Kalau lihat orang yang kita kasih Kena musibah Amin Yang kelima Apa saudara Dari orang-orang Jahat kepada kita Bukankah takut orang itu Kalau dulu kan kita malah Kadang-kadang sengaja Bagi orang-orang tertentu Sengaja cari musuh Menunjukkan kekuatan Menunjukkan keberanian Sekarang kita takut Takut kita berbuat salah Bersikap salah Kalau menghadapi orang kuat Ya Kita bisa mengalah Bukan berarti lalu kita bener loh Mengalah Kalau kita menghadapi orang lemah Lebih berbahaya Karena kalau kita menghadapi orang lemah Apalagi kita punya kekuatan Kita bisa berbuat salah Aku punya relasi pejabat Aku punya relasi Pengacara-pengacara hebat Aku punya relasi polisi Aparat Lu lawan gua Hmm Saya lipat kamu jadi pisang molen Tapi kita jadi rusak Lalu kita Melatih diri Membiasakan diri Senang Lihat orang direndahkan Dipermalukan Karena kita Coba dibiasakan begitu Masuk neraka Jadi seanak setan Kita Kita bisa sakiti orang-orang Sampai malu-malu Minta maaf Itu anak setan Dilatih begitu Tapi kita dilatih Tampar pipi kanan Kita Terus tiap hari gitu Atau tiap kali Karakter Kristus Yang terbentuk Dalam hidup kita Dulu ada lagu begini Sudara Dulu Ku tak dapat jalan Seti Oh haleluya Tuhan tolong padaku Tuhan Tolong padaku Biarlah sinarmu Menerangi Sebab ku tak dapat jalan Seliri Kalau nyanyi laku ini Wah ku tak dapat jalan Seliri Lalu yang muncul di otak saya adalah Hanya orang susah nyanyi laku ini Hanya orang yang bermasalah Yang susah Yang tertekan Yang punya problem nyanyi laku ini Dan faktanya hari ini Gak ada lagu-lagu yang begini Gak ada Gak ada lagi Coba cari lagu yang begitu Gak ada Yang ada kita kuat luar biasa Dasyat Mengerti gak sudara Gak ada Padahal yang membahayakan itu Diri kita Ku tak dapat jalan sendiri Kuasa gelap yang tidak kelihatan Pengaruh dunia yang jahat Betul Malah petaknya bisa datang setiap saat Betul Dan orang-orang jahat Yang bisa membuat kita bersalah Kita baik-baik orangnya Musuhin kita Nah kalau kita punya relasi pejabat Aparat dan lain-lain Apalagi punya Punya uang Bisa bayar orang Bukun orang itu Kita rasa kuat Justru itu bahaya Mestinya lagu Seperti ini Walaupun tidak kita nyanyikan Tapi sikap hati kita menyanyi Kita tak dapat berjalan sendiri Kalau kita berkata Guta Dapat jalan Dapat jalan Sendiri Lindungi aku Lindungi aku Tuhan Nyanyi terus Lindungi aku dari diriku sendiri Lindungi aku dari kuasa gelap Yang jahat yang memenyeret aku Memberuntah kepadamu Lindungi aku Tuhan Dari pengaruh dunia Yang membuat aku menjadi serupa dengan dunia Dan tidak serupa dengan engkau Lindungi aku Dari bencana malah petak Kamara bahaya Dan orang-orang yang bermaksud jahat Terhadap diriku Selalu Walaupun kita tidak menyanyikan lagu ini Tapi sikap hati kita Memiliki irama itu Tahu gak yang mengerikan begini Untuk bapak ibu yang kuat Tuhan biarkan engkau tidak punya masalah Engkau kaya Engkau terhormat Orang takut kepadamu Tapi Tuhan tidak membeli engkau masalah Engkau makin diangkat Engkau makin kaya Engkau makin terhormat Masmur 73 Sekali Jatuh Hancur Berkeping-keping Mukanya kau pandang hina Betul syarat Lebih baik anda di Hajar Kenapa aku senasib begini Kenapa keajaanku begini Karena Tuhan sayang kamu Karena Tuhan sayang kita Saya merasa bahwa saya sangat diberkati Tuhan dengan Kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan Kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan Dan Saya bertobat tiada henti Berubah tiap hari Seperti yang saya katakan kemarin Sudara Saya merasa bersyukur bahwa Saya mengerti betapa satu hari itu berharga Jadi kalau Tuhan berikan saya satu hari Wah saya bersyukur sekali Ku percaya semua itu Wujud kasih setiamu Ku jalani sekenap hati Ini berkat abadi Sang penjunang bentuk aku Becana minikmu Kau jadikan keindahan Di taman rajaku Rancanganmu sempurna Agar ku serupa Seperti sang putra Suatu hari nanti Suatu hari nanti Di kerajaanku Komuliakan aku Ku percaya semua itu Kujud kasih setiamu Ku jalani Ku jalani sekenap hati Ini berkat abadi Sang penjunang bentuk aku Menjana milikmu Kau jadikan keindahan Di taman rajaku Rancanganmu Rancanganmu sempurna Agar ku serupa Seperti sang putra Suatu hari nanti Di kerajaanku Kau muliakan aku Jangan sombong Allah menentang orang sombong Orang yang merasa mapan Karena kekuatan-kekuatan Kekonomi Kekuatan pangkat Kehormatan relasi Itu orang sombong Dan Allah menentang orang sombong Kata menentang dalam bahasa aslinya Antitasetai Reject Menolak Karena orang yang merasa mapan Tidak atau kurang membutuhkan Tuhan Itu orang tidak berdekat Dia tidak bisa dibentuk Dia tidak menjadi dewasa Dia tidak bisa menghormati Tuhan Dan saya ulangi lagi Saya menalar Allah Begitu banyak Saya punya prestasi akademis yang baik Tapi satu saja ciri bahwa saya tidak benar Saya tidak peduli perasaan Allah Karena saya merasa mapan Tapi sekarang mulai mengerti Bahaya keadaanku Satu Aku minta perlindungan dari Dari sendiri Dua Kuasa jahat Mengerikan Tiga Pengaruh dunia Empat Malapetaka marabah yang dari tadi Saya singgung banyak Dan banjir ini bagian dari Bukti bahwa tidak bisa mapan Di dunia ini Jangan merasa mapan Bisa mati setiap saat Dan yang kelima dari Orang-orang jahat yang Memusuhi kita Kita bukan takut dia Mengajak berantem Ayo Tulang kita tulang berantem nih Tapi sekarang kita menjadi tulang anak Allah Yang mengalah Lawan orang kuat Kita lebih aman Tapi bukan berarti Lalu kita tidak berdosa Lawan orang kuat Kita mengalah Tapi kita bukan berarti Lalu mengalah dengan benar Bisa dendam Benci Itu bersalah Tapi kalau lawan orang lemah Lebih bahaya Kenapa? Kita bisa tindas dia Nah ini yang bahaya Lindungi aku dari semua ini Aman Selamat menikmati